Intro Sebelumnya pakar peperangan dari Israel, Orof Vyalkov menyebut serangan Iran telah mengenai reaktor nuklir di Mona. Terkait kabar itu, jurubicara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Rameshan Sherif buka suara. IRGC membantah klaim sionis yang mengatakan fasilitas nuklir di Mona rusak. Imbas serangan rudal dan drone teheran akhir pekan lalu. Jenderal Rameshan mengatakan Iran tidak menargetkan gedung pembangkit listrik di Mona. Ia menekankan publikasi berita sebuah media sionis soal perusahaan bangunan pembangkit listrik di Mona adalah bohong besar. Bahkan ia menyebutnya sebagai tindakan jahat yang tidak sejalan dengan serangan psikologi musuh untuk menipu opini publik. Sebelumnya pakar militer sionis mengklip serangan Iran mengenai reaktor nuklir di Mona. Dia mengurai sejumlah pandangannya terkait serangan Iran terhadap Israel kepada surat kabar Ma'arif pada Rabu 17 April. Vyalkov menjelaskan citra satelit menunjukkan bahwa satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir dan hingga dua serangan di sekitar pangkalan. Vyalkov masih memperkirakan tingkat intersepsi yang tinggi, itu sekitar 84 persen, namun tidak sebanding dengan angka yang diberikan oleh tentara Israel yang memberikan kesan bahwa semua ancaman Iran telah dicegah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.